Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Prayesta Ardi Wulandari Mahasiswi dari Akademi Keperawatan Polri Di sini saya akan membacakan cerita horor berjudul Badut Killer Yang ditulis oleh Afriza Maulana Pada suatu malam, ada seorang cowok yang berjalan di dalam hutan Ia bernama Riki, berusia 16 tahun Ia baru saja terpisah oleh rombongannya Ia berjalan menelusuri hutan sendirian Ia merasa takut dan bingung Baru pertama kali ini ia merasakan hal itu Setelah cukup lama berjalan di dalam hutan Dari kejauhan, Riki melihat jalanan yang tampak sepi Ia segera berjalan mendatangi jalanan itu Namun tanpa ia sadari Ia melihat seorang badut dengan membawa sebuah tongkat baseball yang dilapisi kawat Ia mendatangi badut itu dengan ragu Ketika hampir dekat Riki melihat cincaran darah di tongkat yang dibawa badut itu Namun Riki berpikir positif saja Mungkin itu darah hewan Halo, permisi Ucap Riki Badut itu tak menjawab ucapan Riki Ia hanya menatap Riki dengan tetapan sini sambil tersenyum Apakah kamu tahu jalan menuju ke kem Victoria? Tanya Riki kepada badut itu Namun, sekali lagi badut itu tak menjawab perkataan Riki sepatah katapun Badut itu terdiam disu Badut itu hanya tersenyum seperti ada maksud dibalik senyumannya Riki semakin takut dengan badut itu Ia pun segera berlari pergi menjauhi badut itu Setelah beberapa menit kemudian Dari arah belakang Riki mendengar sebuah mobil melaju kencang Mobil itu sepertinya mempunyai tujuan yang sama dengan Riki Yaitu ke kem Victoria Riki segera mengangkat tangannya ke atas Dan melambai-lambaikannya dengan tujuan meminta tumpangan Tapi, mobil itu tetap melaju kencang Mengabaikan Riki Riki pun akhirnya melanjutkan berjalan Mengikuti arah mobil itu Tetapi ia sudah ketinggalan jauh Selang beberapa lama Dari kejauhan, Riki melihat mobil itu mengalami kecelakaan Entah apa yang terjadi oleh mobil itu Tanpa disangka-sangka Keluar seorang cowok dari mobil itu Dengan penuh darah di sekujur tubuhnya Cowok itu langsung berbaring di jalanan Tergeletak lemas tak berdaya Riki berniat menolongnya Namun, ketika hendak ke sana Langkah kakinya seketika terhenti Ketika melihat badut yang ia temui tadi Datang berdiri di hadapan cowok itu Sambil membawa tongkat baseball Tanpa diduga Badut itu langsung memukul kepala pria itu Dengan sadis tanpa rasa kasihan sedikitpun Badut itu terus mengukuli kepala pria itu Tanpa henti dengan kejinya Bahkan, kepala itu hancur tanpa sisa Riki langsung tertuduk shock Dengan kejadian itu Tak ia sahka Badut yang ia temui tadi Adalah badut pengini Badut itu menyeret tubuh pria itu Tanpa kepala Menuju ke suatu tempat Riki tak tahu Apa yang akan badut itu lakukan Terhadap tubuh pria tadi Riki segera mengikutinya Diam-diam Badut itu berjalan Menuju ke dalam hutan Yang gelap dan kepi Sambil menyeret pria itu Dengan berlumuran darah Setelah berjalan cukup jauh Ternyata badut itu pergi Menuju sebuah gubuk tua Riki mengikuti badut itu Diam-diam Tanpa diketahui Badut itu masuk ke gubuk tua itu Sambil menyeret tubuh cowok tadi Riki mengendap-endap Memasuki gubuk tua itu Namun ketika Riki masuk Riki melihat keanehan di tempat itu Ketika mengendap-endap Ia tak sengaja melihat Sebuah ruangan yang tampak aneh sekali Banyak sekali alat jagal Dalam ruangan itu Dengan rasa penasarannya Ia menuju ke ruangan itu Dengan perlahan-lahan Ketika hampir sampai Ia melihat Banyak sekali darah bercecaran Di lantainya Apakah badut itu psikopat? Riki bingung dengan badut itu Padahal badut biasanya lucu Dan menghibur Namun badut ini berbeda Ketika di dalam ruangan itu Ia terkejut melihat Badan cowok yang tadi Telah dibawa oleh badut itu Berada dalam peti kaca Seperti ingin diawetkan Riki tercengang-cengang Dengan kejadian itu Tanpa berpikir lama Riki memfoto kejadian tersebut Sebagai bahan bukti Untuk melaporkan Kejahatan si badut itu Setelah memfoto kejadian tersebut Ia kemudian Segera pergi dari tempat itu Ia takut keberadaannya Diketahui oleh badut itu Namun Riki terlambat Badut itu sudah berada Di belakang Riki Badut itu berdiri Di pinggir pintu Sambil memegang Tongkat baseball yang ia bawa tadi Dali Riki menciut seketika Ketika badut itu berada di hadapannya Badut itu berdiri di hadapan Riki Seperti malaikat mencabut nyawa Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan dari Riki? Banya Riki dengan gemetar Kepalamu yang ku inginkan Jawab badut itu Jangan main-main denganku Badut itu kemudian diam kembali Sambil melihat wajah Riki penuh ambisi Beberapa detik kemudian Badut itu mengungkat tongkatnya Ia hendak memukul Riki Tapi Riki berhasil menghindarinya Ia mendorong badut itu sampai terjatuh Riki pun berlari keluar dari gubuk tua tersebut Ia berlari kencang tanpa henti Ia menyusuri hutan yang gelap dan menyeramkan Namun sayang sekali Ia tak tahu arah jalan menuju ke kantor polisi terdekat Ia hanya berlari berputar-putar mengelilingi hutan itu Selang beberapa saat kemudian Ia melihat jalan raya Ia berjalan melewati jalan raya di dalam hutan Dengan rasa takut yang amat mendalam Apalagi ia tahu bahwa yang ia hadapi adalah pembunuh Dari jarak yang lumayan jauh Ia melihat mobil korban cowok tadi terbengkalai Ia segera berjalan mendatangi mobil itu Ketika sampai di mobil Ia terduduk termenung di samping mobil itu Sambil memikirkan kejadian tadi Ia tak menyangka bertemu dengan pembunuh Dari kejauhan Terlihat Badut tadi datang sambil membawa busur panah Dengan jiwa sadisnya Badut itu langsung memanah Riki Tapi nasib masih berpihak pada Riki Ia tak mati Namun anak panah itu menancap di kaki kirinya Riki pun berlari menjauh dari Badut pembunuh itu Dengan tertatih-tatih Kakinya berjucuran darah Riki terus berlari menjauhi Badut itu tanpa henti Ia abaikan lukanya demi keselamatan dirinya Namun Badut itu berjalan dengan santai Sambil menikmati Riki berlari kesakitan Badut itu berjalan sambil bersiul Seperti menakut-takuti Riki Setelah beberapa menit ia berlari Dari arah berlawanan Riki melihat mobil patroli polisi Riki berteriak meminta tolong Sambil melambaikan tangannya Mobil itu pun melihat keberadaan Riki Dan menghantirinya Di dalam mobil itu Ada dua orang polisi berseragam Mengkap dan membawa senjata Kamu kenapa nak? Tanya seorang polisi itu Pak, saya mau lapor Bahwa di daerah ini ada pembunuh Jawab Riki Apa ada buktinya nak? Ada pak Kata Riki sambil menunjukkan buktinya Yang ia foto tadi Baik nak, laporanmu akan kami selidiki Tapi bawa aku ke tempat aman dulu pak Aku takut berada di sini Iya nak, mari masuk ke mobil Riki pun masuk ke dalam mobil itu Sebelum masuk, ia meloleh ke belakang Ternyata Badut tadi telah pergi Entah kemana perginya Akhirnya aku bisa selamat dari tempat ini Kata Riki dalam benaknya Namun, dugaan Riki salah Badut sudah masuk ke dalam mobil itu Namun, tak ada yang menyadarinya Dari arah belakang Badut itu langsung menusuk leher Riki dengan kejinya Riki tak bisa berkata-kata Jucuran darah mengalir deras di lehernya Riki pun akhirnya meninggal di tempat Namun, kedua polisi itu belum menyadari hal itu Pandangan mereka masih fokus ke depan Mas, rumahnya mana? Tanya salah seorang polisinya Neraka Jawab Badut itu sambil memegang pisau Haha, jangan bercanda mas Kata polisi sambil menengok ke belakang Badut itu langsung menusuk mata polisi itu Hingga tembus ke belakang Polisi itu berteriak kesakitan Dan polisi itu merabat salah satu temannya yang sedang menyetir Sehingga polisi itu pun menabrakkan mobilnya ke arah pepohonan Dan terjadi kecelakaan Tamatlah riwayat mereka di tangan Badut Tumbuni itu Sekian cerita Kearangan Afrija Maulana Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!